peton rabu legi yang didampingi kodam Eyang Semar menurut Primbon Jawa karena lantaran dari watak baik yang dimiliki energi pengasihan tingkat tinggi Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Triatenof apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat panjang umur lancar resekinya dan selalu dilindungi oleh Tuhannya Maha Esa dan selalu bahagia rahayu 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 bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Triatenof saya ucapkan banyak terima kasih dan bagi yang belum subscribe bantu subscribe nya dan jangan lupa aktifkan loncengnya pada kesempatan kali ini saya akan membahas peton rabu legi yang didampingi kodam Eyang Semar menurut masyarakat Jawa setiap orang pasti memiliki kodam pendamping menurut Primbon Jawa kodam pendamping itu sendiri memiliki kemampuan masing-masing seperti punya energi pengasihan tingkat tinggi menurut Primbon Jawa pemilik beton rabu legi memiliki energi pengasihan tingkat tinggi karena didampingi oleh kekuatan kodam Eyang Semar menurut kepercayaan masyarakat Jawa Eyang Semar sendiri digambarkan sebagai sosok kiai berbadan gemuk dan menggunakan selendang berwarna putih berdasarkan kamus kitab Primbon Jawa Eyang Semar sendiri berasal dari putra sang hiang wisesa yang diberi sebuah anugerah batu mustika manik Astagina konon katanya menurut Primbon Jawa batu mustika tersebut memiliki delapan daya yang cukup menakjubkan sebab karena delapan daya tersebut pemilik beton rabu legi dianggap mampu tak merasakan lapar mengantuk jatuh cinta dan merasa sedih bahkan pemilik kodam Eyang Semar ini juga dipercaya sebagai sosok yang disukai oleh banyak orang di sekitarnya tidak hanya itu saja pemilik kodam Eyang Semar sendiri juga dipercaya sebagai sosok yang memiliki watak murah hati, welas asih dan dermawan menurut Primbon Jawa seseorang yang terlahir dengan weton rabu legi memiliki jumlah neptu 12 dan memiliki sifat yang suka menghormati orang lain dan memiliki tata krama tinggi seorang peton rabu legi juga dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi kejujuran dan sangat membenci ketidakadilan selain itu peton rabu peton rabu legi juga dikenal sebagai orang yang setia serta dianggap sebagai sosok yang bijaksana menurut Primbon Jawa karena dari sifat-sifat itulah pemilik weton rabu legi disukai oleh kodam Eyang Semar maka dari itu tidak heran apabila weton rabu legi sangat disukai dan selalu didampingi oleh kekuatan kodam Eyang Semar menurut Primbon Jawa karena lantaran dari watak baik yang dimiliki oleh pemilik weton rabu legi tersebut demikian tadi penjelasan singkat tentang kodam pendamping Eyang Semar yang dimiliki oleh weton rabu legi karena sifat baiknya dan tata krama tinggi dari pemilik weton rabu legi dan perlu anda ingat ini semua cuma ramalan yang belum tentu sepenuhnya benar tapi bisa dijadikan motivasi dan sebagai rambu-rambu untuk melangkah di kehidupan yang akan datang ambillah sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan semuanya kita serahkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa kalau ada yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih telah menyaksikan channel Triatenof bantu subscribe-nya dan aktifkan loncengnya like komentar dan share sebanyak-banyaknya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati